Intro Aksi kocak Jake Miller menirukan gaya lomba Agustusan menggunakan chatting di atas kepala usai balapan. Sejumlah pembalap memilih berenam di kolam mini usai balapan karena tak betah dengan cuaca panasnya Mandalika. Luar biasa! Barangkali cuma itu yang bisa menggambarkan dua VR46 Luca Marini dan Marco Beseci. Cedera tak halangi mereka naik podium sprint race MotoGP Mandalika. Dua pembalap itu datang ke Pertamina Grand Prix of Indonesia dalam kondisitas 100%. Luca Marini masih dalam pemulihan operasi tulang selangka yang dilakukan akhir September lalu. Sementara Marco Beseci malah baru operasi cedera yang sama pada minggu 8 Oktober 2023 kemarin. Kedonya tetap kencang kalau menjalani sprint race di sirkuit internasional Pertamina Mandalika. Marini yang finish sebagai runner-up malah sudah unjuk kiki di kualifikasi saat merebut pole. Sementara Beseci start dari posisi 9. Tapi justru dari sana, Beseci juga menunjukkan performa luar biasa. Yang meleset ke depan saat balapan sprint hingga akhirnya finish ketiga. Usai menyelip maverik finalis di putaran terakhir sprint race. Pembalap prima perama kreasing Jorge Martin sukses merebut kemenangan dalam sprint race MotoGP Mandalika di Lombok, Indonesia pada Sabtu 14 Oktober 2023. Berkat kemenangan ini, Martin mengambil alih puncak lasemen pembalap dari radar Ducati Lenovo Team, Peko Bagnaia, dengan keunggulan 7 poin. Ducati juga sukses mengunci gelar dunia konstruktor dengan keunggulan 229 atas KTM gas-gas. Martin yang mengawali balapan dari posisi ke-6 tampil api. Pembalap tim Prama kreasing itu melanjutkan momentum yang terus menanjak sejak MotoGP Katalunya 2023. Reger asal Spanyol itu menyali pembalap-pembalap yang berada di depannya, seperti Luka Marini dan Mavaric finalis. Martin pun mengantongi 12 poin sebagai ganjaran memenangi sprint race. Hal-hal unik juga terjadi usai balapan sprint race hari ini. Usai balapan, para pembalap langsung berendam di kolam kecil yang disediakan di belakang pedok. Salah satunya yaitu John Mir. Dia terlihat asyik berendam di kolam kecil karena tak tahan dengan panasnya sirkuit Mandalika. Kemudian ada pembalap LCR Honda Alex Rinn. Dia juga sedang asyik berendam di kolam kecil sambil membawa beberapa lembar kertas. Sebelum balapan, dia juga sempat memamerkan wear pack yang dia gunakan untuk balapan dengan tulisan semangat di bagian belakang tubuhnya. Panas dan triknya Mandalika juga membuat tim dari Mandalika Racing Team menjemur wear pack dan sepatu pembalapnya di bawah trik panasnya sinar matahari usai balapan. Alex Espargaro yang memboyong keluarganya juga terlihat asyik menirukan gaya emak-emak bonceng tiga di atas motor metik dan berfoto di tengah lintasan sirkuit Mandalika bersama istri dan kedua anaknya. The power of emak-emak tulis Espargaro dalam postingan tersebut. Tak kalah unik dan nyeleneh, pembalap Red Bull KTM Jack Miller menirukan gaya lomba Agustusan menggunakan chatting di atas kepalanya. Sembari dikasih back sound yang viral yaitu Kyukyu Cukuru Yukukuru. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya.